Intro Selamat pagi pemirsa, manis di mulut, lain di hati, lain pula ditindakan. Peribahasa itu menggambarkan perilaku manusia yang bisa memiliki 2 hingga 3 kehidupan di saat bersamaan. Ketidakjujuran, sikap hipokrit, kepalsuan, atau apapun istilah lainnya yang menggambarkan perilaku tersebut. Celakanya, kelakuan seperti itu tidak jarang diperlihatkan oleh sebagian pemimpin bangsa yang semestinya menjadi teladan. Di momentum hari anti korupsi sedunia ini misalnya, publik disuguhi kelakuan pejabat yang kerap berpura-pura bersih padahal mereka sedang menunggu giliran ditetapkan sebagai tersangka. Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 9 Desember 2023 dengan tema Ironi Anti Korupsi. Bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100 dan pagi ini telah hadir bersama saya, anggota dewa redaksi media grup Kania Sutis Nawinata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi Iqbal. Temanya bersih-bersih hari ini. Bersih-bersih kita. Dan kita tuh bisa menjadi bagian ya dalam peringatan hari anti korupsi. Yang penting kita ada kepedulian ya untuk melakukannya. Ada kepedulian. Semua harus berkontribusi di sini karena toh ini untuk kemajuan pembangunan nasional. Betul Iqbal. Bicara tentang hari anti korupsi. Kalau dibilang kerusakan, ini judul hari ini korupsi malah semakin masif. Banyak mungkin yang lupa ya hari ini adalah tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember itu adalah hari anti korupsi sedunia. Dan pada hari ini kita berupaya untuk mengingatkan kembali untuk melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Terhadap diri sendiri juga. Terhadap diri sendiri juga. Maksudnya dalam hal? Dalam hal kita semua bisa berkontribusi. Karena lagi-lagi tema dari hari anti korupsi sedunia ini adalah sinergi. Sinergi itu berarti bukan cuma lembaganya tapi juga masyarakatnya. Kenapa masyarakatnya? Karena kalau melihat dari sejumlah indikator, paling tidak indikator yang dikeluarkan oleh BPS, memperlihatkan bahwa masyarakat itu semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Kenapa? Karena seperti kita lihat, pejabat-pejabatnya bahkan level pimpinan itu juga semakin banyak yang terjerat atau terdorong ke jurang korupsi. Nah ini kemudian menimbulkan pertanyaan apakah dalam hal pemberantasan korupsi, apa yang sudah dilakukan sampai dengan tahun ini sudah baik atau tidak. Nah itu yang kemudian menjadi poin perdebatan bukan. Termasuk salah satu yang disoroti adalah soal revisi undang-undang KPK. Pada hari ini juga kita melihat ketua KPK menjadi tersangka, ditersangkakan oleh polisi, kasusnya adalah kasus pemerasan. Dan belakangan kita juga mendengar soal kasus dari wakil menteri hukum dan HAM, yang juga menjadi tersangka, menjadi pesakitan berkaitan dengan gratifikasi, penyuapan kalau tidak salah. Bukan gratifikasi, suap. Kasusnya kasus suap. Lagi-lagi akhirnya ini menjadi bahan evaluasi untuk kita semua, bukan? Kita masih serius atau tidak dalam hal pemberantasan korupsi. Karena kalau lihat indeks persepsinya, kembali lagi Mbak, ke 14 tahun yang lalu ya. Jadi di peringkat ke 34 begitu. Indeks peringkat ke 110, indeksnya 34 itu. Turun di angka 34, kembali ke situasi 14 tahun yang lalu yakni sekitar 2005-2006. Jadi kalau saya mau tanya rapor. Tapi bisa dibilang jeblok dong berarti ya. Bisa dibilang jeblok nggak kalau menurut kamu? Ya kalau 14 tahun yang lalu berarti hampir dua dekade. Hampir dua dekade. Sayang sekali bukan, tapi ada sejumlah misalnya produk legislasi yang ditunggu-tunggu itu adalah soal RU perampasan aset tindak pidana. Ini yang kemudian sampai dengan sekarang belum jelas begitu ya. Itu yang juga menjadi desa kemasyarakat. Jadi kalau nanti kita akan bahas lebih lanjut Mbak. Ini juga apa namanya yang menjadi ironi dari pemberantasan korupsi sendiri di Indonesia. Itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Ironi anti korupsi. Ini yang kita saksikan bersama. Ironi anti korupsi. Manis di mulut, lain di hati, lain pula ditindakan. Peribahasa itu menggambarkan perilaku manusia yang bisa memiliki dua hingga tiga kehidupan di saat bersamaan. Omongan bisa sangat mulia, tetapi kelakuannya justru busuk. Ketidakjujuran, sikap hipokrit, kepalsuan, atau apapun istilah lainnya menggambarkan perilaku seperti itu. Celakanya, kelakuan seperti itu tidak jarang diperlihatkan oleh sebagian pemimpin bangsa yang mestinya menjadi tauladan. Di momentum hari anti korupsi sedunia ini, misalnya, publik disuguhi kelakuan pejabat yang kerap berpura-pura bersih, padahal mereka sedang menunggu giliran ditetapkan sebagai tersangka. Sebagian bahkan jadi tersangka, bahkan sudah difonis tetap. Mereka yang ikut memaki-maki korupsi, padahal mereka sendiri bagian dari lingkaran setan korupsi. Pada 22 November, misalnya, Pol Damitro Jaya telah menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK nonaktif Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sungguh sebuah ironi, lembaga antiraswa ternyata dipimpin seorang tersangka pemeras. Tindakan korupsi paling puncak. Bagi kalangan pegiat anti korupsi, terpilihnya Firly sebagai Ketua KPK sudah bermasalah sejak awal. Bahkan KPK periode sebelumnya pernah mengungkapkan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly semasa menjabat Deputi Penindakan KPK. Surat juga telah dikirim ke DPR yang saat itu tengah menyeleksi pimpinan KPK. Ajaibnya, justru Firly yang tetap dipilih sebagai komandan dalam perang melawan koruptor. Dan sebagai Ketua KPK, Firly paling syarat kontroversi sepanjang sejarah. Selain persoalan kode etik dan kepantasan, Firly kerap tersangkut kasus membocorkan informasi operasi tangkap tangan. Firly sempat tidak menghadiri pemeriksaan Polda Metro Jaya pada 7 November dengan dali menghadiri roadshow, bas anti korupsi di Aceh. Padahal kegiatan itu berlangsung pada 9 sampai 11 November. Ketika di Aceh, Firly pun bekoa roadshow, bas KPK sebagai upaya untuk memwujudkan Indonesia bebas dari praktik korupsi. Dia juga mengumbar keinginan memwujudkan Indonesia yang betul-betul bebas dari korupsi. Di kesempatan itu, Firly pun mengajak semua pihak untuk bekerjasama dalam memberantas korupsi. Sebagaimana tema hari anti korupsi sedunia kali ini yakni sinergi berantas korupsi untuk Indonesia maju. Entahlah, apa ada lagi yang masih mau memercayai omongannya saat itu? Hmm? Segendang sepenarian dengan Firly, semasa menjabat Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Edward Omar Sharif Hiraic atau Edi Hiraic, juga tanpa ragu meluncurkan pembangunan zona integritas dan anti korupsi pada 2021. Akan tetapi, sejak 9 November 2022, Edi hanya menambah panjang daftar tersangka oleh KPK. Walhasil, pemerintahan Jokowi Dodo sejak 2014 telah mendorong 6 menteri dan seorang wakil menteri ke dalam jurang gelap korupsi. Selain jajaran pejabat dan penyelenggaran negara yang tidak henti-hentinya terseret kasus korupsi, publik juga telah diperlihatkan memburuknya sejumlah indikator terkait korupsi. Seperti, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS terkait perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap korupsi. Indeks perilaku anti korupsi atau IPAK masyarakat pada tahun ini lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Lalu, Transparency International atau TI pada Januari 2023 juga memberikan catatan kalau Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Parahnya lagi, lembaga itu menyebut selama masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun. Di tengah kemerosotan ini, publik hanya bisa berharap akan ada perbaikan yang dilakukan para pemimpin. Mulai dari proses seleksi aparat pemberantasan korupsi yang benar dan tanpa kong kali kong berujung utang budi. Selain itu, sistem pencegahan korupsi yang mumpuni serta penegakan hukum yang adil dan tidak hanya tajam ke bawah dan ke samping kiri, namun tumpul ke atas dan ke samping kanan. Akhiri sudah ironi dan hipokresi dalam pemberantasan korupsi. Ikan busuk berawal dari kepala, baru merembet ke tubuh lainnya. Karena itu, bila mau mengakhiri kebusukan, mulailah dengan membersihkan atau mengamputasi kepala, baru bagian tubuh yang lain. Hahaha. Ironi anti korupsi itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pembahasannya akan kami lanjutkan usaha jeda. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Anda kembali di editorial media Indonesia, pemirsa ironi anti korupsi itu yang menjadi tema dalam editorial hari ini. Dan untuk membahas tema hari ini, kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan peneliti pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Hari ini diperingati hari anti korupsi sedunia. Nah, apa catatan Anda dalam pemberantasan korupsi di tanah air sejauh ini, Mas Zainur? Ya, tahun ini situasi pemberantasan korupsi sangat buruk. Ada dua indikator. Yang pertama dari sisi capaian pemberantasan korupsi. Tidak ada satupun capaian yang signifikan. Bahkan terakhir di tahun 2022, indeks persepsi korupsi itu berada pada titik yang sangat rendah, turun drastis, penurunan tertinggi sepanjang sejarah, yaitu dari 38 poin menjadi 34 poin. Artinya, 2022 itu posisi pemberantasan korupsi di Indonesia sama persis dengan 2014. Selama 8-9 tahun, ada stagnasi yang itu artinya kita menyanyikan waktu tanpa ada kemajuan dari sisi pemberantasan korupsi. Nah, dari sisi struktur, alat-alat yang digunakan untuk melakukan pemberantasan korupsi, itu justru ada kehancuran total di tubuh KPK, Mas Iqbal. Kenapa? Karena ketua KPK, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi tersangka korupsi karena memeras kasus korupsi. Nah, ini triple ironi. Nah, ini artinya dari sisi capaian pemberantasan korupsi sangat buruk, alat pemberantasan korupsinya hancur di tahun 2023 ini. Nah, ini kan satu situasi yang sangat buruk, dan kita kemudian kalau kita tidak punya iman, kita bisa hilang harapan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia, Mas Iqbal. Mas Zainur, tadi Anda sebut capaian tidak signifikan. Nah, menangkap anak menteri dan satu wakil menteri itu tidak signifikan menurut Anda? Ya, tentu pemberantasan korupsi itu kan tidak hanya sekadar menyebut jumlah kasus atau siapa yang ditangkap gitu ya. Tapi yang dinilai secara global, biasanya kita menggunakan ada IPAK yang disusun oleh BPS atau IPK yang disusun oleh Transparansi Internasional. Karena ada keterpaduan antara penindakan dan pencegahan. Penindakan betul sangat penting gitu ya, tetapi pencegahan juga adalah satu upaya untuk memastikan bahwa korupsi tidak terulang di masa yang akan datang. Tadi kalau saya sebut tidak signifikan itu, artinya memang dari sisi kasus-kasus yang diproses pun, itu masih sangat, bisa dikatakan masih sangat selektif gitu ya. KPK tidak bisa dikatakan independen selama 2023 ini. Ada banyak kasus yang tidak lepas dari tudingan politisasi, kemudian publik meragukan independensi KPK, dan kemudian kita lihat KPK juga tidak menangani kasus-kasus yang bersifat strategis. Saya sebut kasus strategis itu biasanya adalah merugikan keuangan negara yang sangat tinggi, yang kedua itu dilakukan oleh pejabat negara yang sangat tinggi seperti para pengetah hukum, yang ketiga merugikan kepentingan masyarakat banyak. Contohnya ya seperti kasus minyak goreng atau kasus-kasus korupsi lain yang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah itu semua tidak terjadi di kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa dari sisi kinerja pemberantasan korupsi secara umum sangat buruk, lembaga pemberantasan korupsi utamanya yaitu KPK mengalami kehancuran. Nah ini saya sebut ini memang 2023, ini benar-benar tahun kelabu bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau seperti ini terus, situasi semakin buruk, situasi semakin buruk, maka Indonesia semakin korup. Tentu yang didukikan adalah rakyat. Kenapa? Karena kemudian rakyat harus menanggung itu semua. Uang rakyat diambil, kekuasaan diselewengkan, tanpa ada satu upaya yang berarti dari negara untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Alih-alih percepatan, untuk mempertahankan performa pemberantasan korupsi saja itu tidak terwujud di tahun 2023 ini, Mas Iqbar. Mas Zainur, kalau Anda melihat ini kan momentum hari anti korupsi, kita tidak ingin hanya menjadi seremonial. Hari ini kita memperingati, lalu kemudian yaudah bisnis as usual seperti biasa. Nah menurut Anda, apa sih yang, mengapa kita harus peduli? Sebagai masyarakat ini, kenapa kita harus peduli terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya, Mas Iqbal, pemberantasan korupsi itu menentukan nasib bangsa. Selama 2014 sampai 2022, pembangunan itu sangat kentara. Tetapi yang diartikan sebagai pembangunan adalah pembangunan fisik. Ada jalan tol, pelabuhan, ada banyak sekali industri yang dibuat seperti hilirisasi dan seterusnya. Tapi selama korupsinya tidak diberantas, justru semua pembangunan itu sangat lekat dengan korupsi. Sehingga kualitas pembangunan justru sangat buruk. Di lain sisi juga merugikan kepentingan rakyat, hanya menguntungkan kepentingan-kepentingan elektromodal. Itu ditunjukkan oleh banyak sekali kasus, Mas Iqbal, di berbagai kasus proyek-proyek strategis nasional. Oleh karena itu, kalau rakyat mau selamat secara pribadi selamat, secara negara selamat, pembangunannya berkualitas, kehidupan untuk anak cucu ke depan semakin baik, maka agenda pemberantasan korupsi itu harus jadi agenda utama Indonesia. Tidak mungkin pembangunan dilakukan di atas fondasi dasar korupsi, itu mustahil. Yang ada itu hanya akan memperkaya elit-elit pemodal dan kemudian akan membuat jurang kesenjangan semakin menganga karena korupsi itu selalu menguntungkan mereka yang kuat. Oleh karena itu, di tahun 2023 ini kita menyosong, ke tahun depan ada pemilu. Ini saya berharap rakyat betul-betul meminta kepada elit-elit politik dengan kontrak, silakan masing-masing berkontrak dengan yang didukung, bagaimana calon anggota legislatif maupun calon presiden-calon wakil presiden, untuk punya komitmen pemberantasan korupsi. Karena elit-elit itulah yang akan menentukan komitmen negara. Yang pertama, dari sisi struktur hukumnya, kembalikan independensi KPK dengan kembali merevisi undang-undang KPK. Jangan tempatkan KPK di bawah pemerintah, kembalikan independensi. Yang kedua, Mas Iqbal, dukung minta untuk adanya undang-undang yang mendukung pemberantasan korupsi. Pengasahan undang-undang perampasan asat kejahatan, pembatasan transaksi uang kartal, dan revisi kembali undang-undang PIPKUR. Sejauh ini bagaimana, Mas, terkait dengan undang-undang KPK itu adalah sudah cukup komitmen untuk membuat undang-undang yang memang benar-benar menunjukkan pemberantasan korupsi di Indonesia ini untuk mendukung begitu? Sudah sejauh mana? Ya, ini sayang sekali ya. Sampai sekarang komitmen-komitmen itu belum terlihat cukup kuat. Dan memang masih ada kontradiksi. Saya lihat mungkin kalau kita lihat calpres-calpres, ya ya sudah ada lah tanpa saya sebut. Yang mana gitu ya, punya komitmen secara lisan terhadap upaya mengembalikan independensi KPK. Tetapi komitmen yang sama belum diikuti oleh partai pengusungnya, partai pendukungnya. Belum ada partai-partai yang kemudian menjanjikan partai A, partai B, partai C, dan seterusnya itu. Kami akan kembalikan independensi KPK dengan merevisi kembali undang-undang KPK. Itu belum ada. Tapresnya sudah, tetapi DPR-nya calon anggota legislatifnya atau partai pengusungnya itu belum. Ini artinya masih ada kesenjangan. Nah, saya berharap masyarakat juga punya pekanan yang kuat terhadap partai-partai politik masing-masing yang didukung agar punya keberpihakan terhadap pemberantasan korupsi dengan mengembalikan independensi KPK, juga mendorong segera pengetahan undang-undang perampasan aset kejahatan, juga undang-undang lain yang dibutuhkan seperti undang-undang pemberantasan transaksi uang kartel juga merevisi kembali undang-undang PINICOR azar sesuai dengan UNCAC, United Nations Convention Against Corruption. Konvensi PPP melawan korupsi, di mana di situ ada permintaan untuk mengkriminalisasi illicit enrichment dan seterusnya, perdagangan pengaruh dan seterusnya. Sehingga ini Mas Iqbal, 2024 ini menurut saya menjadi kesempatan. Kalau yang rezim sekarang, saya tidak punya harapan apapun Mas Iqbal, sudah lah kalau yang Pak Jokowi dan kawan-kawannya dan DPR yang sekarang, saya tidak punya harapan apapun. Saya berharapnya nanti yang ke depan gitu ya, yang 2024. Kalau yang sekarang ya, yang penting, apa namanya, jangan lebih buruk dari kemarin itu sudah cukup Mas Iqbal. Tapi untuk yang ke depan, harus punya komitmen pemberantasan korupsi. Tidak mungkin membangun Indonesia di atas birokrasi yang goprok, politik yang korup, penegakan hukum yang kebang pilih, yang bisa dibeli, yang penuh dengan mafia hukum. Itu semua akibat dari korupsi Mas Iqbal. Sehingga pemberantasan korupsi itu jadi tugas pertama dan utama pemimpin nasional kita untuk selanjutnya dapat dilakukan pembangunan di segala sektor kehidupan yang bisa menghasilkan hasil yang baik. Tanpa pemberantasan korupsi yang baik, tidak mungkin, Mas Iqbal. Ada pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, Mas Iqbal. Oke. Mas Zainur, satu lagi Mas, terakhir. Ini soal efek jera. Ini yang selalu kita bicarakan setiap tahunnya ya. Efek jera ini untuk koruptor, bagaimana caranya supaya bisa tidak ada lagi yang berani melakukan korupsi begitu. Nah, sejauh ini Anda melihat bagaimana soal komitmen dalam memberikan efek jera tersebut. Misalnya dari pembahasan RUU perampasan aset, apakah sudah pada jalurnya? Ya, efek jera itu memang untuk tipikor kan berjadah dengan tindak pidana umum ya. Tindak pidana umum, orang di penjara mungkin bisa jera. Atau paling tidak, gentar. Tapi untuk tipikor itu mereka nggak gentar di penjara. Mereka akan takut kalau hartanya diambil. Kenapa? Karena korupsi itu kan kejahatan bermotif ekonomi. Sehingga disinsentifnya juga harus ekonomi. Yaitu orang bisa menyebut sebagai pemiskinan. Nah, sejauh ini RUU perampasan aset masih belum terlihat ada lampu hijau khususnya di DPR RI. Sepertinya masih ada banyak miskonsepsi sehingga DPR seakan-akan takut untuk mengesahkan cepat-cepat RUU perampasan aset hasil kejahatan ini. Nah, kita berharap ya efek jera itu harus dipadukan gitu ya. Memang pidana badan masih penting. Nah, sekarang pidana badan juga semakin rendah ya. Dan juga Mahkamah Agung banyak sekali mengatulkan PKPK tipikor. Itu juga sangat disayangkan. Tetapi di sisi lain, selain soal pidana badan juga masih penting, yang paling penting adalah justru adalah perampasan aset hasil kejahatannya. Agar korupter tidak bisa menikmati hasil kejahatan dari korupsi dan itu bisa menjadi disinsentif yang efektif untuk pemerantasan korupsi. Itu berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana lain yang mungkin selesai ketika orangnya itu kemudian dipenjara. Itu masih bahwa memang kita harus punya tekanan yang kuat terhadap elit-elit. Semua elit kita tekan agar punya komitmen pemerantasan korupsi dan punya agenda pemerantasan korupsi yang jelas. Masik Bang. Oke, terima kasih Mas Zainur, peneliti Bukat UGM Zainur Rahman. Terima kasih sudah bergabung dengan editorial media Indonesia. Bahkan ini katanya kita harus punya tekanan yang kuat terhadap para elit-elit supaya ini tetap ada jalur kita pemerantasan korupsi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut banyak poin yang menarik yang sudah kita catat tadi dari pernyataan Mas Zainur namun kami harus jeda lebih dahulu. Tetaplah bersama kami di editorial media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia referensi bangsa Anda kembali di Editorial Media Indonesia, pemirsa ironi anti-korupsi utri yang menjadi topik dalam editorial hari ini. Kita akan mengundang beberapa penelpon untuk bergabung dan memberikan opininya dalam episode editorial hari ini. Yang pertama ada Bapak Edward dari Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi, Miltor TV. Pak Edward, momentum hari anti-korupsi Anda sebagai masyarakat, sebagai warga sudah seberapa puas dengan penelitian korupsi yang sudah dilakukan KPK selama ini? Jadi, seperti yang disampaikan oleh Narasumber tadi, bahwa kita sangat prihatin pada akhir-akhir ini. Di mana KPK-nya sendiri, pimpinan KPK-nya sendiri, mungkin beberapa pimpinan, itu terlibat dalam kasus-kasus hal korupsi. Padahal mereka adalah yang dipercaya untuk menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi. Ini kan riwayat berdirinya KPK ini kan karena trust masyarakat terhadap institusi penegak hukum lainnya, kegaksaan dan kepolisian menurun. Sehingga dibentuklah badan ad-hoc yang namanya KPK. Tapi, tetapi ternyataannya juga nggak benar. Nah, ini salahnya di mana harus dicari akap permasalahannya. Kalau saya melihat, ini dari rekrutmen. Rekrutmen orang dari awal sudah diimpulkan, orang ini kriteri, apa ya, rekodnya nggak baik, tetapi tetap terpilih. Yang milih ini siapa? Partai politik. Nah, saya minta partai politiknya punya komitmen untuk membatas korupsi. Kalau keteladanan aja di Indonesia ini nggak cukup kayaknya. Saya yakin Jokowi itu sudah memberi keteladanan tidak korupsi. Tetapi menteri-menterinya nyatanya-nyatanya korupsi semua. Bukan korupsi semua, mayoritas korupsi. Banyak yang terjunta korupsi. Nah, kita minta rekrutmennya ini betul-betul baik. Dan sekali lagi, alat penekanan untuk mereka, seperti yang disampaikan Al-Sumbat, undang-undang perampasan aset, undang-undang penghapusan hak politik para koruptor itu, sekarang menjelang pemilu seluruh partai politik dan caleg-caleg harus membuatkan pernyataan tertulis. Bahwa mereka akan menerbitkan undang-undang itu. Akan membuat undang-undang yang perampasan aset dan lain-lain. Karena koruptor tidak takut mati, tapi takut miskin. Itu saja orang koruptor itu. Nah, kita harapkan begitu. Negeri, demahri, taloh, jinawi. Tetapi untuk naik ke tingkat di atas negeri berkembang saja sulit sekali. Ada apa? Sumber daya alam luar biasa, sumber daya manusia luar biasa. Tetapi itu tadi, jangan-jangan APBN itu lebih dari 40% habis dikorupsi. Sampai ke jajaran-jajaran bawah. Nah, ini yang kita harapkan. Semua berkomitmen untuk memberantas korupsi. Kita perhatikan. Negeri ini hancur karena koruptor. Nah, koruptor-koruptornya harus diberi perkenaan yang baik. Oke, terima kasih Bapak Edward dari Bengkulu. Kita selanjutnya ke Bapak Sukowaluyo di Jakarta. Pak Sukowaluyo, selamat pagi. Pagi, selamat pagi, Pak. Bagaimana Pak Sukowaluyo rapor pemberantasan korupsi menurut Anda sebagai warga? Saya cuma ini aja sih. Cuma ini aja sih, masukan aja, Pak. Jadi gini, Mas Ibar, dari SD, SMA, SMA tuh korupsi udah dimulai. Kenapa saya bilang kayak gitu? Aduh, setiap kita ambil rapor tuh orang tua ngasih hadiah. Dari situ aja kita udah, apa ya, SDM-nya udah mulai gak benerin lah. Jadi ngasih ada, ngasih tas, ada ngasih bikisan lah intinya kayak gitu. Jadi mungkin dari awal lah, SDM itu kita udah mulai gencarkan tidak ada grafitifikasi untuk guru atau apa. Mungkin itu aja sih. Dan yang paling utama yaitu tadi, Undang-Undang Peranbasan Aset harus benar-benar dilaksanakan. Orang dipikir uang negara, Pak. Uang rakyat dipikir. Yang dikursi itu, ah uang negara ini, ngapain pusing-pusing pikirin gitu sih. Gitu aja. Baik, terima kasih Bapak Sukowaluyo dari Jakarta. Selanjutnya kita ke Pak Ramadhan di Jambi. Pak Ramadhan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Ya, bagaimana Pak Ramadhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ramadhan. Kalau kelima partai besar ini masih tetap bertahan. Tidak menyesahkan Undang-Undang Anti-Korrupus. Maka saya ingin mengatakan, tunggulah bangkrutnya negara ini. Saya ingin mengatakan seperti itu. Mengapa? Karena di akar rumput, paling rumput Pak Iqbal, kalau ada orang mau memperkenalkan diri, mau jadi caleg, eh Anda mau bayar berapa bayar. Saya ingat, pembicaraan proksi itu menjadi sesuatu yang lumrah di sudut manapun. Nah, kuncinya hari ini saya ingin mengatakan, kelima partai politik itu berani atau tidak menyesahkan, menyesahkan Undang-Undang Anti-Korrupus. Pembangunan anti-Korrupus itu segera disahkan agar negaranya aman dan seterah. Pembangunan fisik tidak ada maknanya mengubahnya. Salah pembangunan anti-Korrupus tidak segera disahkan oleh partai fisik di Mabukar Bitu. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ramadhan dari Jambi. Selanjutnya ke Ibu Ong Meihwa di Pejatan, Jakarta. Ibu Ong Meihwa, selamat pagi. Selamat pagi Mas Iqbal, selamat pagi Mbak Tania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu Ong. Iya, ironi anti-korupsi. Tapi pejabat juga mendorong ikut korupsi loh Mas. Di tahun Presiden Jokowi, dua menterinya terlibat korupsi. 14 tahun yang lalu indeksnya ini turun. Makin turun, makin turun. Bagaimana Mas Iqbal, Ketua KPK sendiri terlibat dengan pemerasan. Ada undang-undangnya yang mengatakan Ketua KPK tidak boleh menghubungi masyarakat yang berurusan dengan KPK. Eh, ini malah terjadi pemerasan. Sangat menyedihkan, sangat ironi Mas. Seorang penegak hukum, tapi malah melakukan pemerasan. Lalu bagaimana penegakan korupsi di negara kita ini Mas? Nah kan, undang-undang perlampasan hak juga belum disahkan. Kemiskinan juga, untuk dimiskinkan juga belum. Lalu hukuman untuk korupsi ini juga rendah Mas. Nanti kalau sudah diputus, lalu ada pemotongan, tahanan, dan sebagainya. Kapan korupsi ini akan reda di negara kita Mas? 14 tahun yang lalu masih saja indeksnya malah menurun semenjak Perisian Jokowi. Semoga saja korupsi di negara kita tidak merajalela Mas. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ya, kita dengarkan langsung ya tadi curhatan dan juga unik-unik dari masyarakat di momen hari anti-korupsi kali ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, namun kami harus sedia terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Dan kembali di editorial media Indonesia. Ironi anti-korupsi itu yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini. Tadi kita sudah mendengarkan baik dari ahli maupun dari penelepon ya Mbak. Semuanya itu sepakat. Tapi supaya nanti tidak ada lagi ya judul-judul seperti ironi anti-korupsi di masa depan. Nah, supaya ini menjadi apa ya, ada follow-upnya. Tidak hanya menjadi seremonial saja. Tahun ini kita merayakan, tapi kemudian kita lengah begitu. Tidak merayakan karena soalnya indeks, apa namanya, rapornya kurang bagus ya. Kalau melihat dari apa yang tadi disampaikan, baik oleh pakar maupun penelpon, semua menyuarakan. Gimana supaya tidak lewat-lewat saja Mbak, momentum untuk apa ini dalam pemberantasan korupsi di Indonesia? Ya kan, kita jelang tahun pemilu ya. Tidak, tapi intinya adalah memang harus dijadikan momentum gitu. Sudah semakin terpuruk. Intinya kesimpulannya seperti itu. Ada beberapa indikator. Ini kita yang menunjukkan gejala keterpurukan dari pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan tentunya harus disikapi dengan sikap yang logoo, tidak defensif gitu. Bahwa ada sesuatu yang salah gitu dalam hal pemberantasan korupsi. Nah, ke depan bagaimana kemudian menjadi momentum untuk melakukan perbaikan. Termasuk juga terhadap citra KPK. Lagi-lagi kita bicara soal persepsi ya. Persepsi terhadap KPK ini sekarang terpuruk karena ketua KPK-nya menjadi pesakitan gitu. Tadi kan sudah disampaikan juga oleh dari Pukat ya. Yang mengatakan bagaimana bisa seorang ketua KPK terjerat kasus pemerasan yang dilakukan terhadap seseorang yang sedang berperkara gitu di KPK. Nah, maka dari itu kemudian memang harus dilakukan upaya perbaikan. Termasuk salah satu yang ditunggu saat ini adalah soal pengesahan RUU, perampasan aset terhadap hasil kejahatan. Nah, itu adalah lagi-lagi alat ya untuk paling tidak menunjukkan komitmen kita belum susut gitu. Karena lagi-lagi ini soal komitmen kan gitu. Bagaimana sih kita melihat pemberantasan korupsi di Indonesia dan seberapa penting gitu untuk ditegakkan. Lagi-lagi soal penegakan hukum untuk memperlihatkan kepada publik yang sekarang kepercayaannya itu semakin merosot karena itu tadi IPAK. Salah satu indikatornya itu juga menunjukkan gejala bahwa masyarakat itu juga semakin permisif. Semakin permisif gitu. Nah, ini dikaitkan juga dengan kalau dalam hal pemberantasan korupsi kan bukan soal penindakan juga, soal pencegahan juga gitu. Nah, budayanya itu seperti apa sekarang ini gitu. Lagi-lagi kita semua punya peran gitu. Hal sekecil apapun jika kemudian itu mengarah ke tindakan koruptif itu harus bisa diberantas gitu. Artinya jangan dianggap sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja. Melihat jajaran pejabat yang kalau kita lihat ya catatannya sepanjang dari paling tidak dari awal pemerintahan tahun 2014 sudah ada enam menteri, satu wakil menteri yang terakhir begitu. Jadi ingat ya Mbak, dulu kalau ada satu menteri saja itu menjadi headline. Menjadi headline. Bersarana sekarang itu seperti kayak berita sehari-hari saja gitu. Itu yang membuat permisif? Ya, mungkin gitu. Paling tidak ya gejala seperti itu yang terlihat gitu. Yang terukur melalui sebuah indikator yang dilakukan oleh BPS. Tapi intinya itu adalah bahwa kalau kita bicara soal pembangunan, kerugiannya apa sih yang diderita gitu kan. Ini kan merugikan kita semua karena ada kerugian yang diderita oleh negara, ada uang yang dirampas. Lagi-lagi kemudian dikaitkan juga bagaimana ke depan bisa memberikan efek jera. Efek jera kenapa? Karena korupsi itu adalah bermotif ekonomi. Tadi seorang pakar juga mengatakan seperti itu dari Pukat yang mengatakan motifnya itu biasanya ekonomi untuk memperkaya. Dan biasanya koruptor itu katanya tidak takut mati, malah justru takut dimiskinkan kan seperti itu. Jadi harta-harta yang dirai dengan cara-cara yang ilegal itu harus bisa dirampas. Jadi ketika mereka menjalani hukuman penjara, hukuman badan gitu misalnya. Keluar dari penjara ya mereka dalam kondisi tidak sejahtera lah gitu dimiskinkan. Karena kalau misalnya keluar dari penjara masih tetap kaya kan artinya tidak memberikan efek jera gitu dalam tanda kutip ya. Artinya memang harus dicari berbagai macam cara untuk supaya perbaikan dalam hal pemberantasan korupsi ini menjadi komitmen kita bersama. Karena dan juga kemudian kalau saya boleh mengutip dari apa yang disantaikan oleh Prof. Jimli Asyidiki ya. Proses hukum yang cepat itu juga bisa mengembalikan kepercayaan. Lagi-lagi ini soal kepercayaan ya. Kepercayaan publik itu terhadap lembaga penegak hukum. Dan yang terdepan dalam hal pemberantasan korupsi adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ada sebuah jajak pendapat yang kemudian dikeluarkan oleh salah satu media di tanah air yang mengatakan bahwa masyarakat itu sebenarnya masih percaya terhadap KPK. Terhadap lembaganya ya terlepas dari kasus-kasus yang mendera gitu ya. Lembaga tersebut masih dipercaya dan reputasi itu yang harus dibangun kembali. Ketika sekarang KPKnya sudah menjadi tersangka ini adalah momentum untuk melakukan bersih-bersih itu tadi yang tadi kita sempat sampaikan di awal gitu editorial ini. Kepercayaan tadi juga salah satu penelpon ya justru KPK itu dulu dibentuk karena kepercayaan terhadap lembaga lain seperti polisi dan kejaksaan menurun dalam pemberantasan korupsi. Nah ini saatnya menguatkan lagi begitu ya KPK ya untuk fokus kepada pemberantasan korupsi. Kejahatan luar biasa itu tadi. Iya karena itu kan satu-satunya kejahatan yang diusut gitu oleh KPK adalah soal pemberantasan korupsi. Kita lihat misalnya juga kejaksaan agung juga bisa gitu kan mengusut kasus korupsi gitu juga dengan polisi. Tapi komisi pemberantasan korupsi namanya saja sudah komisi pemberantasan korupsi. Jadi satu-satunya kejahatan yang diusut adalah terkait dengan pemberantasan korupsi gitu. Memang dalam hal ini tetap ya asas praduga tidak bersalah itu harus dijunjung tinggi gitu. Tapi nampaknya kalau kita ingin meraih kembali kepercayaan masyarakat ini juga ada persoalan etika di sana gitu yang harus ditegakkan. Supaya sinkron bagaimana Mbak? Tadi kan ini pembangunan lagi-lagi yang rugi masyarakat pembangunan jadi terhambat. Supaya sinkron antara janji pemerintah bahwa pembangunan ini harus segera dipush, didorong. Tapi di sisi lain juga tidak ada yang menggerogoti dari belakang begitu menghambat pembangunan. Ya dipercepat kasus hukum, penegakan kasus hukum dipercepat. Kasus hukum yang berkaitan dengan korupsi dipercepat. Kemudian juga pengesahan RUU seperti pemberantasan aset, bukan pemberantasan, pengembalian aset hasil kejahatan itu juga harus dipercepat. Segala sesuatunya dipercepat untuk menunjukkan bahwa ya pemerintah serius gitu ya. Dan juga terutama tadi disampaikan soal parpol-parpol di DPR juga harus memberikan komitmennya gitu. Bahwa ke depan kita bangun kembali gitu. Indeks persepsi korupsi kita yang sekarang terpuruk bahkan lebih kembali lagi ke indeks persepsi 14 tahun yang lalu. Itu harus ada upaya perbaikan ke depannya gitu. Nah cara-caranya ya seperti itu untuk menunjukkan keseriusan. Karena lagi-lagi tadi seperti disampaikan bahwa yang namanya pembangunan yang berkualitas itu tidak akan mungkin bisa dilakukan ketika misalnya korupsi itu merajalela gitu. Karena itu berkaitan dengan kualitas dari pembangunan itu tersebut. Jadi kalau kita bicara pembangunan yang berkualitas ke depannya yang berkelanjutan, yang efisien. Karena yang namanya korupsi itu membuat pembangunan ekonomi menjadi tidak efisien. Biaya-biaya yang dikeluarkan itu menjadi jauh lebih besar dari biaya yang seharusnya dikeluarkan gitu. Dan juga masyarakatnya jangan lupa tadi kan ada satu contoh penelpon yang mengatakan kebiasaan untuk memberi dan lain sebagainya. Kembali lagi korupsi ini seolah-olah menjadi pelicin roda pembangunan itu berjalan gitu. Tapi harus dimulai dari kebiasaan sehari-hari juga. Bagaimana dari pencegahannya itu bisa dilakukan. Misalnya dulu kita bicara soal bagaimana korupsi atau pencegahan korupsi itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar digiatkan kembali hal-hal pencegahan tidak hanya penindakannya juga. Kita kawal bersama Mbak Kania. Semoga masyarakat juga punya kesadaran yang sama ya. Tadi apalagi ini menjelang tahun pemilu nanti kita akan buktikan. Karena tadi ternyata juga para penelpon cukup kritis. Bahkan mengantongi data-datanya soal indeks persepsi korupsi. Selain itu terima kasih Mbak Kania atas perspektifnya hari ini. Kita harapkan lagi-lagi ini bukan hanya menjadi momentum seremonial semata. Tapi menunjukkan bahwa memang pencegahan korupsi di Indonesia dilakukan dengan serius. Dan pemirsa di tengah kemerosotan ini. Publik hanya bisa berharap akan ada perbaikan yang dilakukan para pemimpin. Mulai dari proses seleksi aparat pemberantasan korupsi yang benar dan tanpa kongkali-kongk yang berujung hutang budi. Selain itu sistem pencegahan korupsi yang mumpuni serta penegakan hukum yang adil. Yang tidak hanya tajam ke bawah dan ke samping kiri. Tapi tumbuh ke atas dan ke samping kanan. Akhirnya sudah ironi dan hipokrasi dalam pemberantasan korupsi. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawah. Sampai jumpa.